Dahulu pernah muncul suatu perdebatan mengenai apakah cahaya itu jadi Newton Pernah menggagaskan dan ia memahami bahwa cahaya merupakan suatu partikel Sementara di tempat yang lain ada seorang ahli fisika juga yang sangat terkenal bernama Christian Huygens Yang berpendapat bahwa cahaya adalah gelombang Nah menariknya adalah bahwa kedua orang ini memiliki pengikutnya masing-masing Namun ada satu orang di sini yang bernama Thomas Young Dimana ia adalah seorang Inggris sama seperti Newton Ia justru mendukung pendapat Huygens Yakni bahwa cahaya adalah gelombang Yang nantinya kita belajar bahwa Thomas Young memiliki satu percobaan Yang membuktikan bahwa cahaya memiliki karakter gelombang Yakni percobaan interferensi Atau penggabungan gelombang Jadi ini adalah suatu gambar asli yang dibuat oleh Thomas Young Yang memperlihatkan muka-muka gelombang yang dipadukan Nah di sini kita lihat ada bagian-bagian yang berinterferensi saling menguatkan atau konstruktif di sini Namun juga ada bagian-bagian yang saling menghilangkan atau berinterferensi destruktif di sini Yang bagian gelap Nah bagian yang terang ini adalah interferensi yang konstruktif Ini juga konstruktif Lalu yang di bagian ini adalah yang destruktif Nah kita bisa membayangkan suatu peristiwa interferensi Atau penggabungan gelombang dengan melakukan percobaan yang sederhana Yakni misalkan kita meneteskan dua tetes air di suatu permukaan air yang tenang Maka kita akan melihat bahwa kedua gelombang yang bergerak ini mereka akan berpadu di suatu tempat Dan di situ dapat terjadi suatu perpaduan yang konstruktif Atau juga yang destruktif saling menghilangkan Nah ini adalah percobaan menggunakan ripple tank Di mana terdapat dua buah benda yang digerakkan turun naik secara bersamaan Dan menghasilkan pola atau interferensi konstruktif Dan juga interferensi yang destruktif di sini Nah ini suatu simulasi komputer Bagaimana memperlihatkan ketika suatu gelombang dilewatkan pada dua celah Maka akan menghasilkan interferensi yang konstruktif Dan interferensi yang destruktif Nah sekarang kita coba Berimajinasi apa yang terjadi kalau di depan sini kita beri suatu layar Dan ini adalah cahaya Maka kita dapat membayangkan atau melihat bahwa Interferensi yang konstruktif atau maksimum Tadi Maka pada layar akan menghasilkan apa yang dinamakan pita terang Sementara pada interferensi yang destruktif Akan menghasilkan pita yang gelap Nah jadi kita bisa lihat Di berbagai tempat akan terjadi pita terang dan pita gelap yang berselang-seling Baik Nah pita terang yang ada di tengah ini Ini kita namakan sebagai Terang pusat Lalu pita yang gelap di atas dan bawahnya ini kita sebut sebagai pita gelap pertama Kemudian ada pita terang lagi Nah ini kita sebut terang pertama Juga yang di bawah ini terang pertama Jadi gelap pertama itu ada dua di atas dan di bawah Atau di kiri dan di kanan dari terang pusat sama saja Kemudian terang pertama juga ada dua di atas dan di bawah Kemudian gelap kedua Ini gelap kedua Terang kedua dan seterusnya Jadi pola interferensi gelap terang ini bersifat simetris Kiri, kanan, atau atas, bawah Nah kita akan kembali melihat terlebih dahulu Ketika kita belajar mengenai interferensi gelombang Seperti yang waktu itu kita sudah pelajari Yakni bahwa Jika kita punya dua buah gelombang Berinterferensi saling menguatkan Hasilnya seperti yang di atas ini Dan apabila Selisih Panjangnya Lintasan kedua gelombang itu Atau delta L Adalah kelipatan dari panjang gelombang Yang diinterferensikan Maka keduanya akan menghasilkan Interferensi yang saling menguatkan Maksimum Atau konstruktif Namun sebaliknya Kalau Misalkan Gelombang yang kita interferensikan ini Memiliki perbedaan panjang lintasan Sebesar kelipatan Setengah Panjang gelombang Maka mereka akan menghasilkan Interferensi yang Destruktif Atau saling Meniadakan Atau minimum Jadi kita bisa lihat gerak Gelombang-gelombang yang Diinterferensikan Pada saat menghasilkan Maksimum Maka mereka Mereka akan bergerak Secara seragam Ke atas Ke atas Ke bawah Ke bawah Ke atas Dan seterusnya Namun kebalikannya Pada interferensi yang Destruktif Jika gelombang pertama Mulai ke atas Gelombang yang kedua Mulai ke bawah Yang pertama Mulai ke bawah Yang kedua Ke atas Dan seterusnya Bergeraknya Berkebalikan Nah kita akan melihat Bagaimana analisa Pada interferensi Yang disini Jadi Si Gelombang cahaya Yang bergerak Saling meniadakan Ini Akan menghasilkan Interferensi yang Minimum Atau menghasilkan Pola gelap Seperti ini Jadi mereka saling meniadakan Namun Pada Gelombang-gelombang Yang berinterferensi Saling menguatkan Atau maksimum Jadi mereka Bergeraknya seragam Akan menghasilkan Suatu pola Yang terang Nah sekarang Kita akan melihat Bagaimana Letak Dari posisi Pita terang Dan pita gelap Tersebut Pada percobaan Yang Ini Baik Jadi Pada percobaan Yang kita memiliki Dua buah sumber cahaya Yang ini dua celah Tadi Yang Satu sama lain Berjarak D Lalu di depan sini Ada sebuah layar Nah Hal yang penting Ketika kita memikirkan Tentang interferensi Adalah Kita dapat mencari Nilai Beda Atau selisih Panjangnya Lintasan Gelombang Tersebut Jadi misalkan Dari sumber Yang pertama ini Gelombang Bergerak Demikian Lalu Dari sumber Yang kedua Bergerak Demikian Maaf Mereka Tiba Di sebuah titik Jadi Nah Misalkan ini adalah Panjangnya lintasan yang pertama L1 Dan ini panjangnya lintasan yang kedua L2 Maka jika kita tarik suatu Busur yang sama Kita dapati bahwa Ini adalah juga panjang L1 Sehingga Beda Lintasan disini Adalah Sepanjang Selisih ini Ini adalah L2 Dikurang L1 Nah Serang Berapakah nilai Dari selisih ini Begini Kalau Kita tarik Satu garis Dari titik tengah ini Lalu Kita Menyatakan Adanya Sebuah Sudut yang Dibentuk dari Titik pusat ini Ini sudutnya Sebut saja Theta Maka Sudut yang Disini Ini adalah juga Nilanya Mendekati Theta Terdapat dianggap Sama dengan Theta Jadi Ketika kita Sekarang punya Sebuah sudut Theta Disana Lalu Jarak Antara Celah Pertama Dan Celah Kedua Itu Sejauh D Maka Selisih Dari Panjangnya Lintasan Kedua Lintasan Cahaya Tadi Sebesar D Dikalikan Sines Theta Nah Apakah Yang terjadi Di titik ini Misalkan Ini titik P Apakah Interferensi Mereka Disana Menghasilkan Pita terang Atau Interferensi Yang maksimum Atau Disana Terjadi Interferensi Yang saling Meniadakan Atau Pita gelap Atau Minimum Nah Ini bergantung Kepada Bagaimana Selisih Nilai Tersebut Jadi Kalau Misalkan Selisih Mereka Adalah Sebesar Kelipatan Dari Lambda Maka Akan Menghasilkan Pola Terang Namun Jika Selisih Mereka Menghasilkan Nilai Kelipatan Dari Setengah Lambda Maka Akan Menghasilkan Pola Gelap Nah Jadi Ini Adalah Sebagai Syarat Dari Terjadinya Pita Terang Atau Pita Gelap Nah Kita Akan Kembali Ke Gambar Tadi Jadi Ada Layar Terus Kedua Gelombang Berinterferensi Di Titik P Lalu Disini Ada Suatu Garis Tengah 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 Ini Adalah Terang Pusat Dan Ini Ada Teta Nah Jika Di P Tadi Terjadi Pola Terang Maka D Sin Teta Ini Sama Dengan N Kali Lambda Jadi Ini Kita Sekarang Membahas Kejadian Pola Terang Nah Jadi Tadi Selisih Lintasan Kedua Gelombang Yang Berinterferensi Ini D Sinteta Sama Dengan N Kali Lambda Nah Kita Bisa Mendapati Ada Dimana Letak Dari Terang Tersebut Jadi Kalau Misalkan Ini Berjarak Y Dari Terang Pusat Lalu Kita Beri Suatu Nilai Jarak Horizontal Misalkan L Nah Maka Untuk Sudut Teta Yang Kecil Jadi Di bawah 10 derajat Atau Mungkin 15 derajat Juga Masih Boleh Maka Nilai Dari Sinus Teta Mendekati Tangan Teta Sehingga Kita Di kali Dikali Tangan Teta Sama Dengan N Dikali Lambda Nah Dari Tangan Teta Inilah Kita Bisa Menghitung Letak Posisi Terang Tersebut Jadi Tangan Teta Disini Adalah Y Dibagi L Jadi Secara Umum Kalau kita Melihat Rumus Dari Interferensi Yang Pola Terang Maka Letak Dari Posisi Terang Tersebut Atau Y Sama Dengan L Per D Dikali N Lambda Nah Pada Kasus Terang Pusat Nilai N Disini Sama Dengan 0 Sehingga Kalau Nilai N Ini 0 Maka Y N Juga Bernilai 0 Dan Ini Adalah Tempat 0 Tersebut Lalu Terang Pertama N Satu Dan Seterusnya Nah Serang Kalau Kita Melihat Kejadian Yang Pola Gelap Ini Selisihnya Adalah Kelipatan Dari Setengah Lambda Atau Secara Matematik Bisa Dituliskan Nilainya N Ditambah Setengah Kali Lambda Baik Nah Kalau Ditarik Satu Garis Yang Sama Dari Pusat Sini Kemari Yang Ini Theta Maka Pada Sudut Theta Yang Kecil Tadi Sines Theta Mendekati Tangan Theta Dimana Nilai Tangannya Adalah Posisi Vertikal Y Ini Kita Bagi Dengan Jarak Layar Kesumber Atau L Jadi D D D Kali Y Per L Tangan Theta Sama Dengan N Ditambah Setengah Lambda Nah Sekali Lagi Rumus Ini Tidak Perlu Kita Hafal Kita Harus Mengerti Pada Kasus Interferensi Yang Atau Interferensi Dua Celah Berapakah Tadi Delta L Nya Yakni Sama Dengan D Sin Theta Nah Untuk Terjadinya Pita Gelap Syaratnya D Sin Theta Itu Harus Kelipatan Setengah Lambda Untuk Pita Terang D Sin Theta Ini Harus Sama Dengan N Kali Lambda Lalu Dari Sin Theta Itulah Yang Nilainya Didekati Sebagai Tangan Theta Kita Akan Mendapatkan Nilai Posisi Gelap Atau Terang Tersebut Yang Dalam Hal Ini Sama Dengan L Per D D N Tambah Setengah Lambda Dan Memang Untuk Kasus Yang Gelap Ini N Kita Mulai D Nilai Satu